Perubahan wajah Jawa Barat ke arah yang lebih baik perlahan mulai terlihat. Pembangunan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heriawan atau yang akrab di Sapa Aher mulai menunjukkan grafik peningkatan. Beberapa kebijakannya telah mendapat penghargaan tingkat nasional. Seperti penghargaan Indonesia Attractiveness Index sebagai provinsi dengan daya tarik investasi yang tinggi di 2015 dan penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2016. Prestasi membanggakan juga dicetak dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang kini berada di ranking 8 teratas dari 33 provinsi di Indonesia. Secara ekonomi juga Jawa Barat pertumbuhan ekonominya 5,67 persen kemarin di 2016 itu juga di atas nasional. Dan mengelola Rp1.670 triliun itu juga sesuatu yang cukup menantang juga. Jadi saya pikir secara ekonomi, secara kesosialan cukup baiklah. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, Badang Pusat Statistik menggunakan tiga indikator utama yakni pendapatan per kapita, angka harapan hidup, serta rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Angka pengeluaran per kapita Jawa Barat mencapai 9,8, meningkat sebesar 3,50 dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, daya beli masyarakat Jawa Barat meningkat. Begitu pula angka harapan hidup meningkat sebesar 0,18 persen, menjadi 72,41 pada 2015. Sementara angka rata-rata lama sekolah di tahun 2015 mencapai 7,86 tahun, naik 0,25 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya, masyarakat Jawa Barat di atas 15 tahun rata-rata mengenyam pendidikan semakin tinggi. Berdasarkan indikator tersebut, IPM Jawa Barat berada di angka 69,50 pada 2015, meningkat 1 persen dari tahun sebelumnya. Berangkat dari berbagai fenomena yang ada, kepemimpinan akhir mendapatkan perhatian dari warganya. Pembangunan di Jawa Barat bagus gitu. Cuman akhir tuh sampai sekarang kan, sampai 2 periode ini, dia nggak merhatiin buat karyawan honorernya. Karena teman-teman saya dan saya sendiri honorer. Saya sih sebagai warga Kabupaten Bandung, nggak begitu kerasa memang. Walaupun telah menorehkan sejumlah prestasi, faktanya masih banyak sejumlah catatan yang perlu dievaluasi. Terutama dalam bidang pendidikan, di mana wajib belajar 9 tahun masih perlu ditingkatkan. Revita Ritarani, Bandung Insight kali ini berada di Bandung, dan saya akan berdiskusi dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Dan perlu kita ingat bahwa Jawa Barat itu merupakan provinsi terpadat di Indonesia. Dengan jumlah populasinya itu lebih dari 47 juta, yaitu sekitar 1 per 5 ya dari seluruh penduduk di Indonesia. Tentu saja dari segi, bukan saja populasinya yang kaya, tapi kaya dari segi kekayaan alamnya juga. Tapi Jawa Barat juga paling sering kena bencana alam. Sehingga mungkin mengelola provinsi ini banyak sekali tantangannya. Misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tapi dalam waktu yang sama juga menjaga lingkungan hidup. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada Gubernur kita yang biasanya dikenal sebagai Pak Aher. Apa-apa saja yang telah dikerjakan selama hampir 10 tahun menjabat ini dan tantangan-tantangan terbesar yang sempat dihadapi. Pak Aher, apa kabar? Terima kasih. Waktunya luar biasa. Pak Aher paling sibuk. Tapi saya juga orang ini, orang Bandung. Lahir di Bandung. Jadi kita ada kesamaan. Tapi saya lihat ya, Pak Aher ini sudah periode kedua. Tahun depan akan berakhir menjabat. Dan selama menjadi Gubernur, lebih dari 150 penghargaan yang diterima. Luar biasa sebagai Gubernur yang inovatif, kinerjanya baik, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita agak kilas balik sendiri ya. Karena memang kalau sekarang, angka kemiskinan sudah mulai menurun. Kurang ya, kurang dari 9 persen. Walaupun jini rasio masih agak tinggi ya. Tapi secara ekonomik, sejahteraan itu sudah ada kemajuan. Tapi hampir 10 tahun yang lalu, Pak. Ketika Bapak mulai menjabat, apa-apa saja tantangan yang ditemukan, dan apakah ada target yang waktu itu ingin dicapai, dan saat ini mudah-mudahan sudah tercapai? Kita ketika menjabat dulu kan melihat angka-angka makro ya. Berupa indeks generasio, pertumbuhan ekonomi, kemudian GDP, atau PDRB dalam bahasa kita, ditambah dengan angka pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, termasuk infrastruktur. Itu yang kemudian kita menjadi fokus. Bapaknya fokus untuk sebenarnya manusia. Kita kan berpikir bahwa tidak mungkin ada kemajuan tanpa kemajuan manusia terlebih dahulu. Oleh karenanya, kita tingkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan. Dan kesehatan. Dan anggarannya paling besar juga kan? Paling besar, paling besar. Jadi contoh umpamanya untuk pendidikan. Pendidikan itu pada saat tahun 2008 saya jadi gubernur, angka atau jumlah murid SMA, SMK, Manta Sali ya, atau SLTA, itu hanya 850 ribu orang. Dan sekarang pada tahun 2016 ya, tahun yang lalu, itu sudah diangka 1,9 juta. Berarti ada peningkatan. Nah, peningkatan tersebut kami lakukan dengan mendorong kualitas guru dan kuantitasnya sekaligus. Saat yang sama juga, kita melihat ada ruang-ruang kelas yang masih kurang. Jadi tidak sekolahnya di tingkat SLTA, di samping ada jarak, ada kemiskinan, ada dan lain-lain, juga ada kekurangan ruangan. Nah, maka kemudian tahun 2011 kami membangun ruang kelas itu tidak sederhana, tidak sedikit. Langsung dari asalnya setahun hanya 300, hanya 600, langsung 6 ribu, 6 ribu, dan berikutnya 4 ribu, 4 ribu. Tidak ukuran dari 3 sampai 4 ribu untuk membangun ruang kelas. Maka, kalau kemudian secara makro dari 850 ribu orang sekarang melesat menjadi 1,9 juta orang, saya pahami, oh ini ada peningkatan dari pelayanan yang kita lakukan. Ini murid dari APBD? Dari APBD. Tentu ada bantuan-bantuan dari pusat. Kalau bantuan-bantuan pusat kan proporsional, seperti provinsi-provinsi yang lain. Tapi porsi terbesar, karena ini adalah provinsi Jawa Barat, tentu dari Jawa Barat. Kemudian puskesmas. Dulu puskesmas yang bisa rawat inap, itu hanya sekitar seratusan, atau kurang dari seratus. Nah, sekarang jumlah rumah sakit dan jumlah puskesmas yang bisa rawat inap itu sampai diangkat 450 puskesmas. Jadi, layanan itu juga cukup memadai, cukup baik. Ditambah dengan penyebaran dokter, ditambah dengan program pusat ada BPJK Kesehatan dan saling menyebut satu sama lain, sehingga angka kematian ibu menurun, angka kematian bayi juga menurun, dan dampaknya angka harapan hidup menjadi naik. Itu kan hitung-hitungannya kalau angka kematian bayi turun, kemudian angka kematian ibu juga turun, maka angka harapan hidup menjadi naik. Sudah di atas 70 tahun untuk harapan hidup masyarakat Jawa Barat. Jadi, sudah ada hasil nyatanya dari bidang pendidikan dan kesehatan itu. Sebentar, untuk khusus bidang pendidikan, bagaimana dengan perguruan tinggi? Karena kalau pendidikan juga kan, apalagi Jawa Barat, banyak anak-anak muda yang pintar di sini, bagaimana meningkatkan kualitasnya, apalagi di tingkatan perguruan tinggi, dan lebih banyak misalnya, sehingga SDM-nya nanti kompetitif, paham teknologi, bisa bersaing? Kalau perguruan tinggi, tentu Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah perguruan tinggi terbaik yang paling banyak. Kita punya ITB, yang masuk world class bersama dengan UI, kita punya IPB di Bogor, kita punya UNPAD, kita punya UPI, dulu IKIP, dan punya UIN. Dan tentu jumlahnya masih kurang, dibanding dengan jumlah penduduk yang ada. Saya suka IRI, IRI ini muncul dalam bentuk protes, dalam bentuk usulan, kepada Menteri Dikbud saat itu, Pak Muhammad Nuh, saya katakan, saya ingin ada perhatian lebih dari pusat kepada Jawa Barat, terkait perguruan tinggi. Sebab, kalau di tempat lain ada tiga perguruan tinggi negeri, padahal penduduknya hanya 4 juta, dijawablah hanya 5, penduduknya 45 juta lebih. Sekarang hampir 47 juta. Berkembang terus. Berkembang terus, betul. Karena itu, saya menuntut ingin ada perguruan tinggi negeri yang lain. Alhamdulillah, tahun 2014, kami dapat dua perguruan tinggi negeri. Satu, UNSIL, Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, jadi PTN. Kemudian yang kedua adalah UNSICA di Karawang jadi PTN. Itu dua. Tahun 2016 kemarin, kami membuat lagi tiga perguruan tinggi negeri. Yaitu perguruan tinggi yang ada, kemudian membuat jarak di luar domisili. Pada satu saat nanti, ketika sudah besar, sudah mandiri, nanti akan di spin off, akan dipisah. Kita punya IPB Sukabumi. Kita punya UNPAD Pangandaran, kita punya ITB Cirebon. Jadi nambah tiga perguruan tinggi negeri, ditambah dengan dua sebelumnya. Alhamdulillah, di zaman saya ada lima PTN baru. Sehingga daya tampung untuk PTN akan semakin meningkat, sehingga angka partisipasi perguruan tinggi negeri akan semakin meningkat di Jawa Barat. Penting lah, karena Jawa Barat ini bukan provinsi terpadat, tapi kan sumbangannya terhadap PDB itu lebih dari 22 persen. Kalau bisa harusnya mengalahkan Jawa Tibur. Ada satu hal yang harus dicatat, mengapa Jawa Barat harus diperhatikan perguruan tinggi negerinya. Karena gini, perguruan tinggi di Sumatera, di Kalimantan, kan tidak banyak orang Jawa Barat yang mencari perguruan tinggi di luar Jawa Barat. Atau di luar Jawa. Kata kalah ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera. Tapi orang Sulawesi yang terbaik di sana, orang Kalimantan, orang Sumatera kan mencari ke sini. Jadi, kampus-kampus Jawa Barat diperebutkan bukan hanya oleh masyarakat Jawa Barat, tapi oleh masyarakat Jawa dan masyarakat luar Jawa sekaligus. Nah, perebutannya kan sangat kuat. Oleh karena itu, saya minta kepada pusat untuk menambah jumlah perguruan tinggi, dan kemudian meminta kepada perguruan tinggi yang ada, UNPAD di antaranya, untuk membeli program secara khusus. Kuotanya dilebihkan untuk Jawa Barat, toh adanya di Jawa Barat. Sementara diperbutuhkan oleh provinsi yang lain. Kan harus menampung dari yang provinsi-provinsi. Dan juga walaupun sudah berhasil ya mengurangi angka kemiskinan dari tahun ke tahun, ini luar biasa di bawah 9 persen, tapi masih ada saya lihat itu kan ketimpangan antar kabupaten. Nah, ini masih ada kantong-kantong saya lihat yang masih harus diperhatikan. Apa kira-kira tantangannya ke depan? Dan satu lagi, ini lonjatkan penduduknya itu luar biasa. Sejak Pak akhir menjabat sampai sekarang, itu sudah berapa juta yang meningkat penduduknya. Bagaimana program untuk mengurangi angka kelahiran dan KB-nya, program KB-nya? Memang kita harus prioritas pada program kependudukan. Ini biasa kan jarang diperhatikan orang. Padahal sehebat apapun hasil pembangunan, hasil pertumbuhan ekonomi, kalau penduduk tidak terkendalikan nggak bisa dinimati. Karena itu perlu dikendalikan, direncanakan dengan baik, sehingga pertambahannya terencana. Alhamdulillah saat saya jadi gubernur tahun 2008 itu kan pertumbuhan penduduk itu masih di angka 2,2 persen. Dulu rata-rata nasional jaman Orde Baru kan 2,5 persen, sangat tinggi. Saya jadi gubernur 2,2 persen. Sekarang sudah jauh lebih turun di angka 1,2 persen. Mudah-mudahan ke depan bisa di bawah 10 persen ya. Kalau di bawah 10 persen ya sudah sangat terkendali. Tapi menurunkan 2,2 ke 1,2 tidak sederhana itu. perlu sekian tahun tetapi Alhamdulillah kami diapresiasi oleh BKKBN pusat dengan 2 penghargaan. Satu penghargaan dari BKKBN dan satu penghargaan dari Presiden berupa Satya Lencana. Nah mengurangi kantong-kamtong kemiskinan di daerah yang ini kan pasti tantangan ya. Pemerataan lebih mudah menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan meningkatkan pertumbuhan tapi ketimpangan ini paling sulit untuk dipecahkan. Untuk ketimpangan kami lakukan 2 pendekatan. Pendekatan dalam jangka panjang itu tidak ada pendekatan jangka panjang yang paling efektif kecuali pendidikan. Kita didik mereka tapi hasil pendidikan kan terlihat 10 tahun kemudian tetapi harus kita lakukan sebab kalau kita lakukan jangka panjang akan terus bermasalah. Nah jangka pendeknya tentu kita lakukan program-program advokasi kepada mereka advokasinya ada berupa bantuan-bantuan pertanian berupa traktor kepada mereka berupa pupuk dan benih kepada mereka berbagai jenis pertanian baik pertanian tanaman pangat pertanian horticultura ataupun perkebunan ya perkebunan karet kopi yang sekarang sedang naik daun dengan kopi kita berharap ada sejumlah kawasan di dekat pegunungan yang bisa terbantu perekonomiannya gara-gara kopi kopi Indonesia kopi Jawa Barat sekarang menempatkan ranking satu dunia ini sebagai kabar baik saja kepada para pencinta kopi kan nama kopi itu kan java itu kan terkenal kan jadi kopi yang paling bagus di dunia itu adalah java itulah yang diperkenalkan oleh Belanda dulu kemudian ternyata terbaik dari jawa itu java itu adalah West Java itulah dengan kopi java preanger kofinya itu java preanger kofi nah sekedar cerita kepada para kopi lover di rumah bahwa tapi teh juga sebenarnya saya pecinta teh lebih tapi teh juga bagian dari salah satu keunggulan tentu saya ungkapkan karena ini adalah baru-baru terjadinya di Atlanta April 2016 ada festival kopi internasional dan kemudian dipilihlah 20 jenis kopi terbaik dunia yang unik adalah 6 dari 20 terasal dari Jawa Barat dan hebatnya nomor 1 Jawa Barat nomor 2 nomor 4 nomor 9 nomor kemudian 11 dan nomor 16 itulah kopi Jawa Barat ini sudah go international itu kita lakukan untuk mendorong kantong-kantong kemiskinan menjadi lebih sejahtera dan ini sudah terasa dampaknya sudah terasa dampaknya dan kemudian kantong-kantong di perkotaan juga dengan bantuan-bantuan perekonomian lewat UKM UMKM usaha mikro kecil menengah dan kemudian dampaknya ada buktinya adalah pengurang kemiskinan terjadi dari 13% tahun 2008 sekarang tinggal 8,8% tapi idealnya targetnya untuk tahun 2018 kalau bisa diturunkan bisa sampai di angka 8 atau 7, sekian kalau kemudian turun sampai 1% itu bisa 7,9 itu menurut kami sudah sangat disimewa karena ternyata menurunkan kemiskinan luar biasa sulitnya dan kami melakukan dua cara cara pertama tentu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mekanisme ekonomi kemudian masyarakat yang terdidik khususnya bisa mengakses kemajuan dan mereka bekerja sesuai dengan kemajuan perekonomian mungkin disini bagus kita diskusi mengenai ekonomi karena Pak Aher juga sudah sering mendapatkan award untuk kinerja ini kan kalau gubernur kan dibanyak managerialnya dan juga mengelola budget nah kita ketahui biasanya kalau kita hanya 100% mengandalkan APBD jadi tidak akan cukup itu pertama kedua ini kan pasti pengeluaran selalu lebih banyak daripada pendapatan nah bagaimana Pak Aher mengatur pengalokasian dana tadi kan sudah disebut yang sebagian besar ke pendidikan misalnya tapi untuk meningkatkan taruh lah tadi industri yang menjadi keunggulan di Bandung itu sendiri dan juga pertanian dan lain sebagainya ini bagaimana dalam pengelolaannya dan juga pencariannya karena saya lihat ini sangat potensial sekali untuk dikembangkan dan tidak bisa hanya mengandalkan APBD ya tentu APBD dan APBN itu kan hanya men-trigger pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 15% jadi sehebat apapun kita punya APBD kita punya APBN hanya 15% itu maksimal men-trigger pertumbuhan ekonomi masyarakat kita termasuk masyarakat secara nasional nah kemudian siapa 85% yang mengisi? swasta karena itulah untuk supaya swasta bisa mengisi 85% pertumbuhan ekonomi tersebut ya harus dipasilitas oleh pemerintah fasilitasnya apa? fasilitasnya kemudahan perizinan kemudahan rekomendasi kemudahan pengadaan laha nah ini sudah diterapkan? sudah diterapkan Alhamdulillah kami yang satu atap itu yang Alhamdulillah Jawa Barat itu satu atapnya dipakai contoh nasional KPK melihat ya bahwa sistem perizinan Jawa Barat paling transparan paling mudah paling cepat paling murah dan tanpa ada embel-embel pungli dan korupsi dan lain-lain olehkan ini KPK kemudian mereplikasi sistem perizinan Jawa Barat menjadi sistem percontohan untuk direplikasi oleh seluruh seluruh provinsi di Indonesia ini salah satu award yang dimenangin untuk e-government e-government betul Alhamdulillah sudah 100% online sekarang e-government tahun ini mungkin 100% tahun ini kami membuat rumah besar e-governmentnya sehingga selama ini kan e-government masih tercecet di dinas-dinas BAPEDA punya e-government sendiri kemudian perizinan punya e-government sendiri kemudian pengolah barang punya e-government sendiri pendidikan punya e-government sendiri perelangan punya e-government sendiri sekarang disatukan dalam satu wadah dan ini terasa mengurangi pungli korupsi dan inefisiensi sangat terasa karena tidak ada pertemuan antara pemberi pelayanan dengan yang dilayani cukup mereka mengirimkan ke persyaratan secara online kalaupun perlu tetap muka hanyalah bukti fisik dari online yang sudah mereka kirimkan secara online kemudian ketika diverifikasi juga kami sampaikan kepada mereka secara online Anda kurangnya ini kurangnya sedangkan lengkapi setelah dilengkapi kemudian kita cek ke lapangan di lapangan setelah tidak ada masalah langsung dikeluarkan perizinannya secepatnya nah ini seberapa sulit untuk diterapkan kita ketahui kan biasanya birokrasi itu inefisien banyak uang yang tidak jelas kemana dan lain apa tantangan terbesar dan apakah awalnya itu ada resistensi ini karena kan ya istilahnya penghasilan tambahan yang selama ini mungkin dinikmati oleh oknum-oknum itu sudah tidak jauh berkurang saya melihat ada gejala seperti itu dan ini gejala umum di mana-mana karena itu saya kemudian membuat sebuah kebijakan pokoknya Bapak Ibu sekalian sebagai birokrat tidak usah mencari-cari yang lain kami tambah penghasilan tambahan dibuatlah penghasilan tambahan bagi para birokrat kita dan kami meminta komitmen bahwa tidak ada pencarian yang lain selain yang ini yang sudah disediakan dan kemudian kita dorong target itu harus dari pemimpin kelihatan harus dari pimpinan target tersebut saya ingin bahwa target saya ini ini ada ini silahkan dikerjakan yang unik adalah ketika dirangsang seperti itu ternyata mereka mampu yang harus saya kemukakan siapa yang bikin sistem perizinan yang terbaik itu PNS kami tidak menggunakan pihak ketiga PNS saja paling disupervisi oleh dosen-dosen dari ITB disupervisi kami punya tiga layanan-layanan terbaik yang digunakan yang direplikasi oleh KPK untuk seluruh profesi di Indonesia satu perizinan terpadu dua elektronik samsat untuk pelayanan pajak dan lain-lain yang ketiga kemudian perizinan yang ketiga ya perizinan ada perizinan terpadu ada samsat ada tadi TPP bagaimana membuat sebuah penghargaan kepada para PNS dengan layanan dengan pengawasan online tapi mau tidak ada reward dan punishment-nya juga ini berarti kan harus ada perubahan mindset ya daripada PNS itu sendiri kalau punishment-nya ya kami tidak ada ampun kalau ada seseorang yang berbuat salah ya paling tidak secara benisasi kami segera selesaikan yang saya lihat ini kan Jawa Barat itu kalau kita melihat Jawa yang memang disitu potensi kekayaan alamnya itu kan sangat-sangat besar apa keunggulan-keunggulan yang masih perlu dikembangkan bukan saja berdasarkan agrikalci tapi kan industri kita lihat anak-anak muda yang kreatif industri kreatif itu banyak sekali di Jawa Barat dan seberapa tertarik investor untuk masuk ke area-area perekonomian saya kira investor sangat tertarik ya apa sebabnya sebab mungkin tiga tahun berturut-turut investor luar negeri itu selalu Jawa Barat terbanyak selalu kita dapat award tiga tahun berturut-turut karena Jawa Barat mengalahkan semua provinsi-pobinsi yang lain dalam hal investasi selalu terbesar ini menunjukkan bahwa mereka senang perinvestasi di Jawa Barat tentu kita selain kita mendorong masyarakat untuk berproduksi lebih banyak lagi di sektor pertanian sebagai sektor asal baik itu pertanian tanaman pangan maupun hal terkutur dan lain-lain saat yang sama juga yang perlu diingat adalah selain kita penghasil pangan terbesar di antara semua provinsi yang ada kita juga penghasil industri manufaktur terbesar karena 53% manufaktur yang indahsi itu ada di Jawa Barat nah inilah yang menolong kami banyak penduduk tapi alhamdulillah relatif bekerja dengan baik karena terbukanya industri dan mereka bisa bekerja di industri tersebut kemudian pada saat yang sama kita juga memiliki anak-anak kreatif inovasi-inovasi itu penting betul inovasi luar biasa kita punya Bandung Cimahi kemudian Bogor kemudian Cirebon itu kan pusat-pusatnya industri kreatif yang tidak saja menggerakkan perekonomian tapi membuat nilai tambah yang lebih baik lagi jadi satu benda biasa harganya kemudian ada kreativitas di situ maka nilai tambahnya bisa dua tiga kali lipat itulah yang ikut membantu kesejahteraan kita sebab kalau kita cerita berapakah orang Jawa Barat yang bekerja di sektor formal ternyata dari 2,5 juta angkatan kerja yang bekerja pada saat ini ternyata hanya 8% saja yang mereka bekerja di sektor formal di sektor industri sisanya mereka di sektor kreatif tadi tapi ini bagaimana supaya memformalisasikan supaya ini kan pajak itu penting ini untuk nah ini masalah tantangan kita kalau informal kan sulit untuk melacak dan mendata ini bagaimana compliance terhadap pajak ini tantangan berarti kita kan harus bekerja sama dengan sektor pajak supaya mereka juga pada saat membangun kreatifitas industrinya kemudian dalam bentuk mungkin saiz usahanya itu masih mikro atau kecil atau bahkan mungkin sudah lebih semenengah nah di sisi mana kita akan terapkan pajak pada mereka sebab industri mikro kecil itu sudah ikut serta menyelesaikan angkatan kerja terhadap kerja yang sangat luar biasa yang tidak selesai dengan industri formal dan biasanya lebih tidak rentan terhadap krisis makanya ketika ada krisis krisis hanya menghantam yang formal ini yang ini tetap tetap jalan tapi akses terhadap modal bagi mereka akses terhadap ya capital itu bagaimana jalan atau kita permuda dengan berbagai cara ya kita ada program dari pusat kur ada program dari Jawa Barat juga KCR kredit cinta rakyat kur itu kan dulu paling rendah bunganya 16% 14% kami di Jawa Barat punya KCR kredit cinta rakyat nah kredit cinta rakyat itu KCR ya kredit cinta rakyat mengapa sebut cinta rakyat karena bunganya sangat rendah 8% saja jadi ini berlaku untuk industri kecil ya dan industri mikro jadi dari mulai maksimal di angka 50 juta kita berikan pinjaman modal dan kemudian bunganya hanya 8% flat bisa lebih rendah dari itu dan persyaratannya juga tidak terlalu rumit persyaratannya juga sangat mudah kemudian jaminannya 80% dijamin oleh jam kerida kita punya lembaga asuransi hanya 20% dijamin oleh si peminjam oleh nasabah dengan demikian kemudian kita bisa memperhatikan UKM-UKM dengan baik dan perlu dicatat bahwa program-program dana bergulir kan rata-rata dimana-mana gagal kecuali KCR KCR kami punya beberapa angkatan angkatan pertama itu 165 miliar angkatan kedua 100 miliar angkatan ketiga dan NPL-nya bagus ya NPL-nya hampir 0 lebih tertib ya mereka bayar hutangnya karena biasanya kan justru UKM yang sering yang terlalu tinggi justru di Jawa Barat dalam konteks HCR justru paling rendah NPL-nya karena dana bergulir yang kita gulirkan tahun 2011 5 tahun ke depan kan 5 tahun kemudian berarti tahun 2016 kemarin harus balik dulu ke provinsi jadi dana bergulir yang kita kerjasamakan dengan bank bank BJB 165 miliar itu angkatan pertama tahun 2016 balik lagi ke provinsi persis 165 miliar berarti dana itu sudah kemono-mono bergulir balik lagi dan tahun ini juga akan kita balik lagi ke bank BJB lagi untuk dibergulirkan 5 tahun ke depan nah jumlah UMKM yang diciptakan selama ini peningkatannya itu terasa sekali terasa sekali catatan kami UMKM itu seluruhnya ada 3 juta kelompok UMKM baik UMKM perorangan maupun UMKM yang sudah memiliki karyawan ini ada 3 juta orang Alhamdulillah cukup besar dan sekali lagi inilah kekuatan ekonomi kita anti krisis tapi tentu ke depan harus diperbesar saiznya supaya mereka tampil tidak betah di mikro terus-terusan tapi kemudian harus menjadi kecil dan harus ini ada evolusi lah supaya kontribusi dan terhadap ini kas negaranya kas provinsi juga bisa bertambah tapi secara infrastruktur ini karena kan saya lihat kan padat penduduk ini pasti perumahan juga sulit ya untuk diatasi dan juga kalau kontur Jawa Barat ini kan tidak flat begitu ada tantangan lah dalam membangun infrastruktur di Jawa Barat ini apa yang paling berat Pak Aher dan selama ini yang dikatakan sudah sukses kalau infrastruktur alhamdulillah kalau ukurannya jalan akses konektivitas berbagai daerah mungkin kita sudah yang terbaik diantara provinsi yang ada dengan segala kekurangan yang terbaik diantara yang ada karena biaya infrastruktur ada biaya yang paling besar saya masih teringat 2008 itu kemantapan jalan milik provinsi diangkat 85% dari 2200 km nah sekarang sudah diangkat 99% jadi kami hanya punya jalan rusak di ringan itu hanya 1% saja dari 100% jalan diangkat oleh provinsi nah jalan kabupaten dan kota kita rencanakan kita dorong supaya jalan-jalan ke pelosok-pelosok yang terpencih milik kabupaten dan kota itu mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa diangkat 70% ini suara sangat bagus di kabupaten itu kemudian jalan-jalan desa dengan program desa dari Pak Presiden saya kira ikut melancarkan memperbaiki jalan-jalan akses kecil yang ada di desa-desa lewat program desa yang sudah 2 tahun ya nah untuk program desa itu Alhamdulillah Jawa Barat itu kompak ya karena desa itu ada yang dari kabupaten ada yang dari provinsi dan ada yang dari pusat sejak tahun yang lalu sekarang sudah tahun yang kedua ini menimbulkan efek positif di desa-desa karena jalan-jalan terpencih betul ada akses tapi ngomong-ngomong diawasi penggunaan dana desa menurut penggunaan dana desa ini menurut Pak Aher memang digunakan dengan semestinya di Jawa Barat mereka dilatih dulu cara pengelolaannya oleh BPKP kalau mereka sudah semacam sertifikat bahwa mereka para pengelolaannya sudah dilatih BPKP dan sudah dites berkali-kali mereka bisa baru dana tersebut kita salurkan sepanjang perangkat-perangkat desa itu belum belum belajar bagaimana cara pengelolaan uang maka uang tidak dihalirkan ada rencana untuk membangun MRT mass rapid transport seperti di Jakarta sekarang karena ya salah satu keberhasilan ekonomi kan banyak orang akhirnya punya motor mobil dan ini kan akan menjadi beban kepada infrastruktur ada punya tentu kita Alhamdulillah terdampak program pusat yang positif untuk kita bahwanya Jawa Barat kebagian kereta cepat Jakarta-Bandung tapi menurut Pak akhir itu akan membawa dampak yang jauh lebih positif karena selama ini juga akses dari Jakarta ke Bandung kan tidak masalah betul tapi kan jalan tol yang dulu tahun 2009-2010 masih lancas sekarang udah macet juga jadi akses dari Jakarta ke Bandung lewat kereta cepat saya kira sangat dinantik oleh masyarakat apalagi cepat hanya setengah jam 40 menit saya kira orang Jakarta bisa makan siang di Bandung langsung baliknya jadi makin rame lagi tapi kan kalau aksesnya bagus rame juga tidak menimbulkan kemacetan karena setelah di Bandung rencananya nanti akan ada LRT kereta kereta kota yang ringan yang menghubung-hubungkan perkotaan di Bandung bahkan Bandung Raya karena tidak saja kota Bandung tapi dihubungkan ke kota Bandung ke Bandung ke Soreang ke Sumedang ke Padalarang ke Lembang ke Cimahi dan lain sebagainya nah khusus untuk infrastruktur provinsi ini pendanaannya selama ini dari mana skema public-private partnership ini salah satu yang diandalkan Pak Ahera kita andalkan itu tapi ternyata dalam prakteknya tidak terlalu mudah benar-benar regulasi sekarang mempermudah kesertaan masyarakat swasta untuk masuk infrastruktur saya kira masyarakat swasta akan masuk infrastruktur kalau memang ada jaminan dan ada kemudahan-kemudahan ada kelepasan hukum menarang sama itu persoalannya memang kesertaan swasta itu ketika berhubungan dengan tanah mereka tidak mau nah ini dia ini Pak bagaimana pelepasan tanah disini nah pelepasan tanah dengan peraturan yang baru sekarang dan kemudian ketegasan dari para pihak kan mesti komplit semuanya kompak kompak kita ketika pembelian lahan kompak dibantu oleh TNI dibantu oleh Polri dimudahkan oleh semua pihak kalau ada komplain komplainnya dikelola bersama-sama dalam sebuah apa namanya layanan satu atap kan masalah kita membebaskan ada yang komplain komplain dilayani biasanya ini biaya ganti ruginya nah itu dia sekarang sudah lebih mudah lah meskipun belum semudah di negara luar tapi sudah lebih mudah karena ada kepastian komunitas yang Pak Jokowi apa namanya relatif ketika memutuskan itu cepat memutuskan hal-hal yang sebelumnya terbakar memang sudah waktunya untuk diimplementasi Jawa Barat ini juga dan kita kalau di Jakarta kan merasa sering merasa kiriman banjir dan lain sebagainya ini bagaimana pengelolaan lingkungan hidup apalagi mengingat kan disini banyak sungai ada yang sungai Citarum dan lain sebagainya apa program-program yang dianggap ini paling sukses dan kira-kira akan diteruskan ke depan untuk menjaga lingkungan hidup di Jawa Barat memang kalau di Jawa Barat kan banjir juga tidak hanya di Bekasi yang dekat dengan Jakarta dan Jakarta tapi banjir juga di Cekungan Manung juga tempatnya banjir tentu secara topografi memang kawasan-kawasan banjir itu kawasan-kawasan rendah seharusnya idealnya disitu gak ada penduduk seharusnya idealnya enaknya perkebunan atau enaknya situ danau ketika musim hujan tiba kalau itu terjadi sebetulnya enak sekali tapi ya sudah kadung ya sudah jadi perumahan semenjak puluhan tahun yang lalu jadi kita harus mengelola pengelolaannya tentu ya di kawasan hulu kita harus melakukan konservasi menghutankan kembali secara besar-besaran dan tentu saja ya ini menyakut para pihak karena kehutanan juga kebanyakannya dikuasa oleh pemerintah pusat sekiu kemudian LHK dan kemudian Perhutani dan BKSDA ini harus memang serius saya sering mengatakan bahwa program-program kehutan itu selalu rada-rada konvensional ya di lambat begitu kan atau konsepati pelambat gitu ya tapi kalau program-program penanggulan urusan-urusan teknis yang terkait dengan sungai ini anggaranya seringkali besar makanya kritik kita ya sudah kita sampaikan supaya diseimbangkan bahwa pada saat dimana kita membangun struktur jadi mengeruk sungai mengelola sungai normalisasi sungai juga saat yang sama harus disertai dengan konservasi di kawasan hulu sebab apa gunanya sungai dikeruk sementara hulu sungainya kemudian tidak ditanami sehingga erosi dan sedimentasi masih terjadi nah ini salah satu ada kesimbangan kan kalau disini triliun di atas juga triliun juga biasanya disini triliun di atas cuman puluhan ini tapi tentu juga harus ada penertipan ya dalam orang tidak boleh sembarangan misalnya memiliki dan membangun dan akhirnya harusnya ini kan daerah resapan air yang ada terjadi kami punya program citarung bestari ya kami iri dengan sungai-sungai di luar negeri kan bersih-bersih ternyata disini penuh sampah penuh sampah karena memang budaya kita masih budaya membawa sampah saya melihat di sungai Nil di Sudan maupun di Mesir itu biasanya jadi daya tarik wisata betul mereka itu sampai pada sebuah budaya mereka sama sekali pantang secara budaya tidak dipaksa untuk buang sedikit apapun ke sungai jadi sungai bersih nah di kita justru sungai tempat pembuangan ini kan perlu dirobah pikiran mindset masyarakat kita perlu dirobah serobah-robahnya nah kami dalam program citarung bestari itu kita ingin citarung itu terpelihara hulu sampai ke hilir hulunya bagus kemudian tengah dan hilirnya bagus sungainya bersih dengan gerakan beberapa gerakan gerakannya lima tidak kami sebut yang pertama yang pertama tidak menebang pohon berarti yang sudah ditebang yang sudah rusak harus di tanami yang kedua tidak membuang limbah ternak ternak-ternak yang dipelihara di kawasan hulu jangan dibuang limbahnya ke sungai jadikanlah limbah ternak tersebut sebagai biogas bioenergi yang ketiga tidak membuang limbah rumah tangga rumah tangga-rumah tangga jangan mengalirkan limbahnya ke sungai tapi alirkanlah ke tempat-tempat yang sudah disepakati dibuat kemudian ditreatment setelah bersih baru ke sungai yang ketiga tidak membuang limbah industri industri juga menyumbang luar biasa dan polotif sekali nah industri itu tidak membuang limbahnya kecuali setelah ditreatment diolah terlebih dahulu pakai ipa yang mereka miliki nah ini nakal-nakal kan bayangkan dari 377 industri besar di kawasan Citaru hanya lima yang tangat-aturan nah ini ini lima tidak ini dipatuhi atau tidak Pak Aher selama ini nah yang kelima tidak buang sambah sekarang kita kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan TNI kita kerjasama nah untuk urusan-urusan sambah-sambah sambah membuat TNI kenapa harus bawa TNI TNI ini kan harus menjaga ini mentalitas masyarakat ketika TNI yang ngomong dia anggap langsung mereka patuh mereka patuh mereka mau tapi ketika kepala dinas atau tim dari provinsi dari kabupaten kota ngomong pakai baju PNS mereka tidak terlalu peduli itu persenalan jadi mindsetnya masih takut sama tentara itu dia kita ngelola ngelola mindset mereka ngelola budaya mereka bukan kemudian kita bikin yang aneh-aneh bukan ini bagaimana caranya supaya cepat supaya ada kemaslahatan bagi masyarakat kita dan kemudian ya setelah itu sampai kasat mata sudah hampir habis asal jangan nanti TNI-nya pergi kembali lagi kan kita pembudayaan terus kita bikin budaya bikin jadi pada saat kita kerjasama dengan TNI kita juga membuat pasukan-pasukan eco-village jadi ada eco-villager ada pasukan desa berbasis lingkungan yang kemudian mereka dilatih mereka dikelola secara khusus dan mereka nanti menjadi duta-duta pemerintah untuk menyedarkan masyarakat yang lain harus ada champion-champion itu biasanya anak-anak muda dengan pemikiran yang jauh lebih ini ya lebih eco-friendly ngomong-ngomong ini kan Jawa Barat produsen sampah yang kalau kita bisa terbesar ya dan di sini juga sering ada masalah dengan tempat pengolahan prosesan sampah terakhir yang suka meledak dan lain sebagainya dan ini berkaitan dengan infrastruktur itu khususnya pengadaan energi untuk listrik bagaimana ini cara-cara untuk memanfaatkan sampah ini sebenarnya kan bisa dijadikan bahan untuk menciptakan energi Pak Aher teknologinya sekarang sudah ada dan tidak terlalu mahal seringkali dua hal yang seringkali terabaikan pertama program air bersih yang kedua program penanganan sampah ini seringkali terabaikan nah kita sudah punya tempat-tempat pemrosensa sampah tapi belum besar di berbagai kabupaten kota sudah ada masing-masing tapi memang belum berteknologi tinggi kita sudah berniat semenjak awal selalu mogoknya di tender mogok di tender mogok nah sekarang kita sedang tender yang baru nih untuk dua kawasan kawasan Nambo di Bogor untuk mengelola sampah kota kabupaten Bogor kota Depok kota Bekasi itu bisa tertangani disitu proses tender hari ini dan kemudian teknologinya teknologi pengeringan sampah hasil pengeringan dijual ke Indosmen dibuat bahan bakar pabrik semen ini tentu bernilai ekonomi air bersih nah ini salah satu yang penting karena ya bukan saja kita banyak padat penduduk tapi ketersediaan air bersih itu juga semakin lama semakin berkurang ya kalau ketersediaan air sebetulnya Jawa Barat itu adalah provinsi di Indonesia yang paling banyak memiliki air tawar karena produksi ikan air tawarnya paling banyak juga di Indonesia nah tinggal persoalannya adalah bagaimana masyarakat memelihara water value-nya nah persoalannya adalah air itu kan mengalir dari hulu ke hilir kalau orang hulu orang-orang yang tidak memelihara nilai air kan jadi kotor airnya akibat kotor dibersihkannya sangat mahal maka akibat water value nilai air gak dirawat kos untuk mengolah airnya mahal akhirnya kos yang dibeli masyarakat juga jadi sangat mahal akhirnya dengan di hulu itulah terjadi bakal terjadi kalau masyarakat menghormati water value hari ini water value gak dihormati buang sampah-sampah ke air dampaknya kita banyak air tapi kekurangan air bersih ngomong-ngomong ekonomi wisata harusnya dijabar paling maju ya karena disini banyak sekali yang disediakan sampai hari ini kalau destinasi wisata turis lokal turis Indonesia Jawa Barat paling banyak ada sekitar 38 juta orang domestik baik dari Jawa maupun luar Jawa menikmati wisata di Jawa Barat paling besar belanja juga disini paling besar tinggal kita menarik turis asing turis asing baru di angka 1 juta lebih apa ini strateginya dan kira-kira apa yang kita tawarkan untuk turis asing strateginya tentu ya pelayanan yang baik kemudian infrastruktur yang terus diperbaiki kemudian tempat-tempat wisata yang didekatkan dengan berbagai informasi dengan infrastruktur dan alat transportasi saya kira itu masalah dan kemudian ada satu hal yang kita juga ke depan akan menjadi tempat wisata yang sangat besar kita sekarang sedang membangun Geopark Celetup Palabuhan Ratu nah Geopark ini sekarang baru nasional Geopark sedang diajukan tahun ini ke UNESCO seberapa besar parknya? 128.000 hektare di kawasan Suka Bumi yaitu tepatnya di Celetup Palabuhan Ratu itu sudah ada investornya? sudah ada investornya investor datang kalau fasilitasi dan sarana perseranannya sudah kita sediakan sekarang sedang bangun jalan tahun sekarang kita keluarkan dana 200 miliar untuk bikin jalan di sana benar-benar dengan 200 miliar akan terlihat peta wisata di sana dan akan menjadi tempat wisata apalagi kalau kemudian toh Ciawis Kabumi selesai nanti disambung di tengah-tengah ada Cibadak ke Palabuhan Ratu jadi toh juga sudah sangat lengkap yang penting sustainable Pak Aher jangan nantinya sumber masalah sendiri lebih banyak sampah kerusakan lingkungan hidup dan lain sebagainya jadi visibilitinya itu harus jadi seluruhnya harus kerja bersama-sama dalam cara pandang yang menyuruh jadi wisata tidak hanya wisata sampahnya pun diurus airnya pun diurus hotanya pun diurus jadi keseluruhannya jadi kita selalu melakukan apa namanya kepanitiaan nanti stakeholder-nya siapa nanti yang bantu dinasinya sama saja tidak pernah ada program besar berdiri sendiri ditangani oleh satu unit tapi berbagai unit tapi nanti ada leading sector unitnya siapa untuk menangani hal tersebut salah satu yang menjadi daya tarik Jawa Barat ini adalah kan budayanya tradisinya disini kan banyak kesenian ada angklung ada tari-tarian dan lain sebagainya ini saya ingat kan sempat ada jadi polemik ini mengejaipong dan lain sebagainya ini tapi bagaimana supaya Jawa Barat ini tetap mempertahankan kekhasan keunikannya bukan saja dari kuliner makanannya tapi juga dari budaya tradisinya yang memang selama ini adalah kekayaan dari provinsi ini bagaimana Pak akhir komitmen kita gak ada masalah dengan persoalan budaya karena budaya kita adalah budaya yang sopan gak ada masalah dulu ada polemik dipolemikan saja itu saya tidak pernah ngomong apapun di apa di tapi seolah-olah kita ini tidak ada sama sekali ketika saya komponasi mana kata-kata yang pernah saya katakan enggak juga itu kenapa jadi polemik saya kira karena saya pejabat publik pejabat politik mungkin ada sisi politik yang dimainkan saat itu gak ada masalah apa-apa justru Alhamdulillah komunikasi dengan para budayawan dengan para seniman kita kita jadi dengan baik dan semua budaya kita kembangkan dengan baik tentu saya budaya yang membangun karakter yang menghibur karena budaya dan menjadi ciri khas dari jaman barat ini sendiri terutama angklung ciri khas tersendiri kan semalam kita bermain angklung dengan para delegasi di pertemuan ini mereka kaget karena ada pertunjukan namanya how to play angklung mereka pegang satu-satu kemudian ada dirijannya kemudian mereka membunyikan ternyata bunyi yang apa bunyi-bunyi tersebut membentuk lagu lagunya lagu Indonesia lagu daerah bahkan lagu internasional ternyata angklung itu adalah gambaran seni yang harmoni tidak bisa bermain angklung sendirian main angklung harus bareng-bareng dan harmoni itulah itu kuncinya memang jadi yang justru keragaman itulah yang menjadi kekuatan Pak Aher bagaimana gaya kepemimpinan selama ini mungkin apa kira-kira yang secara sadar diterapkan apa Pak Aher? saya kan tidak pernah marah-marah saya tidak pernah ngomel-ngomel apalagi bahasa-bahasa yang kasar menggunakan bahasa yang lain-lain yang tidak pantas saya gak pernah melakukan itu jadi apa gaya yang dilakukan? di Jawa Barat ada sebuah filosofi yang namanya Budak Angon Budak Angon itu adalah filosofi yang menggambarkan pemimpin dengan yang dipimpin Budak Angon itu ngangon mengemong merangkul semuanya ketika ada anak buah kita atau siapapun di depan mata kita masyarakat yang ada persoalan bukan kemudian kita berpihak kepada salah satu tapi kemudian yang terbaik adalah kita ngomong dua-duanya atau kedua-duanya karena anak-anak kita itu yang kita lakukan jadi filosofi Budak Angon kita terapkan di birokrasi maupun di masyarakat sehingga Alhamdulillah tidak pernah ada sebuah klas sosial yang kemudian muncul ke permukaan sampai menjadi besar bahwa ada klas-klas kecil ada urusan-urusan yang dipojokkan gak masalah kita selesaikan buru-buru jangan jadi tenangan pojok yang membuat menjadi lebih besar tapi terus terang setelah 10 tahun menjabat ini tantangan yang paling besar dalam mengelola memimpin memperbaiki provinsi ini apa-apa saja? kultur kultur ya budaya kultur budaya khususnya apa? khususnya budaya untuk hidup bersih budaya untuk tidak buang sampah budaya untuk menghormati aturan aturan saya kira itu persoalannya tinggal satu tahun Pak Aher apa yang masih menjadi PR yang harus diselesaikan sebelum akhir jabatan saya ingin membangun masjid kemudian saya juga ingin menyelesaikan bandara karena Jawa Barat punya penduk banyak tapi bandara masih ke Cengkareng mungkin Cengkareng dulu masih Jawa Barat sekarang sudah Banten tapi penduk Jawa Barat sangat banyak pasti menambahkan bandara yang baru insya Allah sedang kita bangun sebesar Cengkareng di Majalengka itu 2018 akan 2018 akan diselesaikan mudah-mudahan lancar gak ada hambatan apapun masjid tentu saya ingin membuat keseimbangan saya bangun stadion saya bangun gedung kesenian saya bangun gedung sekolah bangun rumah sakit bangun puskesmas tapi ngomong stadion dimanfaatkan ya dimanfaatkan dengan baik Alhamdulillah PON di Jawa Barat ada stadion Bandung Lautan Api kerjasama Bandung Kota ada stadion Jarak Harupat ada stadion Pak Kansari yang di Bogor jadi sumber ekonomi sendiri sumber ekonomi sendiri sekarang dipakai untuk pertemuan masyarakat untuk pertandingan dan untuk yang lain-lain Alhamdulillah maka kita lengkapi dengan membungkannya masjid seperti Bung Karno dulu pada saat mau meninggalkan Jogja sebagai ibu kota pindah ke Jakarta kembali dia bikin sebuah pertanda di sana patok di sana dengan masjid namanya Mas Yuswada ada regret apa yang dilakukan selama ini yang mungkin wah harusnya sebegini bukan begitu gak ada mungkin rasa ketidakpuasan terhadap apa yang dilakukan Pak Aher sebagai seorang manusia dan juga pemilik ya kalau saya melihat bahwa ya kita harus banyak belajar kepada senior-senior kita jadi harusnya nanti siapapun yang di kepala daerah di kabupaten maupun di provinsi hendaknya duduk panjang dengan kepala daerah sebelumnya duduk panjang dengan sebuah-sebuah sebelumnya karena kita akan menghemat waktu pikiran-pikiran seseorang yang di kepala daerah itu tidak ada di awal lagi tapi sudah pikiran yang tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan oleh para seniornya para penduduk idealnya itu jangan merusak kalau bisa saya kira itu sangat penting itulah tanda penghormatan kita kepada senior kita dan kemudian kita juga menghemat waktu untuk melanjutkan apa yang sudah ada tidak harus berpikir dari awal lagi tapi senang Pak Aher menikmati menjadi gubernur saya menikmati karena bisa membuat berbuat banyak yang dibasarkan memanfaatan orang umpamanya begini saya dulu adalah pimpinan yayasan saya mau membantu sejumlah anak yatim supaya gratis di sekolah berusahanya sekuatan agak sulit minta ampun mencari dana untuk membantu anak-anak yatim supaya gratis di sekolah saya dulu punya yayasan saya mau bangun satu kelas saja rumitnya minta ampun tapi kita jadi gubernur dengan regulasi yang kita dan keunangan kita miliki saya bisa bangun kelas 6 ribu setiap tahun saya bisa membantu menambah bos pusat ditambah dengan bos daerah STSMP 7,6 juta jiwa jadi gratis saya bisa membangun ruang kelas dengan ruang kelas tersebut kemudian meningkat jumlah siswa SLTA dari 850 ribu ke 1,9 juta pada hari ini berarti banyak yang terbantu dengan keunangan yang kita miliki itu yang membuat saya senang menggunakan kewenangan semestinya dengan tanggung jawab berkontribusi berarti nanti untuk kemasalahan orang banyak nanti Pak Aher kalau sudah tidak berwenang lagi apa gira-gira cita-cita cita-cita yang what's next setelah menjadi gubernur kan katanya we can lead from the middle bukan to worry and lead from the back bisa berbagai hal tapi yang jelas yang penting kita terus berpera bisa mungkin saya harus mengurusi partai di mana saya tempat penangung bisa kemudian katakanlah saya ditugaskan di tempat yang lain katakanlah di kabinet yang akan datang saya yang menugaskan boleh-boleh saja kan begitu berdasarkan pengalaman yang ada kalau ada yang mau menggunakan kalau tidak tidak apa-apa tentu ini pengalaman yang sangat panjang berharga saya tidak pernah membayangkan jadi gubernur ya saat saya SD, SMP, SMA tidak pernah membayangkan tapi ternyata garis tangan yang dikelola Tuhan itu lain tiba-tiba ada sebuah sebab pindah sini, pindah sini, pindah sini kemudian jadi gubernur tidak terbayang karena itu saya tidak pernah membayangkan jadi gubernur makanya ketika jadi gubernur saya akan berbuat sebanyak-banyaknya sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak itu saya cita-cita kita atau mungkin ke depan juga bisa bertani bisa memelihara ikan di kolam sebagai lulusan IPB harus digunakan juga ya ilmunya atau bisa jadi penyuluh bisa jadi motivator ke tempat yang lain saya senang pertanian Alhamdulillah tapi yang penting juga jaga kesehatan ya karena untuk berkontribusi kan memerlukan usia panjang dan kita harapkan ya Pak Aher masih banyak sekali kontribusinya terhadap kemajuan negara ini sudah teruji, terukur dan adalah ininya penghargaan-penghargaan yang juga mencerminkan kinerja yang dilakukan selama ini Pak Aher sekali lagi terima kasih banyak dan saya harapkan sukses ya masa depan apapun cita-citanya semoga tercapai amin ya demikian Insight kali ini diskusi yang cukup panjang lebar bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa dalam Insight episode berikutnya saya Desi Anwar Sampai jumpa